Halo, minasan. Oke, minasan. Kembali lagi dengan saya. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Shokyuichi Bab 10. Nah, di Bab 10 ini topik kita adalah Nihongo Gakushu. Dan kemudian salah satu ungkapan yang akan kita pelajar di Bab ini adalah Nihongo Kyoshitsu ni Sankahしたいんですが. Nihongo Kyoshitsu ni Sankahしたいんですが. Nah, seperti apa penjelasannya, kita harus saja masuk ke slide berikutnya. Nah, kemudian ungkapan yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah Kyoshitsu anai. Kyoshitsu anai atau panduan kelas atau panduan ruang kelas ya. Nah, kemudian di sini nanti harapannya kalian mampu menemukan informasi mengenai waktu dan tempat ketika melihat informasi khusus di Balai Kegiatan Publik. Nah, seperti apa penjelasannya, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke pola kalimat, seperti biasa di slide ini sensei ingin membekali kalian dengan kosa kata baru. Yang pertama itu ada Maisuki, setiap bulan. Daisang, ketiga. Dai ini ditambahkan bilangan sih ya. Misalkan Daisang, terus ada Daini, Daiyong, dan seterusnya. Kemudian, Hiyo, biaya. Toi Awase, informasi lebih lanjut. Toi Awase, informasi lebih lanjut. Ko Mingkang, balai kegiatan publik. Shodo, kaligrafi Jepang. Nichiji, tanggal, hari, dan waktu. Tekisto Dai, biaya buku. Tekisto Dai, biaya buku. Kemudian ada Gaeko Kujing Muke, bagi orang asing, atau peruntukan orang asing. Terus kemudian ada Taiken Kyoshitsu. Taiken Kyoshitsu, kelas percobaan. Kemudian ada Aikido. Aikido ya, Aikido ya. Jadi, tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, tetap Aikido ya. Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian di slice ini adalah pertama-tama silakan amati contoh selebaran yang ada di sini. Ini contoh selebaran yang berisikan berbagai informasi kursus. Nah, di sini coba kalian perhatikan ini di selebaran ini ada kursus apa saja. Ada kursus tentang apa saja. Jadi, coba perhatikan ya. Jadi, ada nomor 1, 2, 3, 4. Di situ menerangkan tentang informasi kursus apa. Jadi, silakan perhatikan dulu. Saya berikan waktu beberapa detik ya. Coba diperhatikan. Yang satu itu menerangkan atau informasi kursus apa. Menerangkan informasi kursus apa. Terus yang kedua itu menerangkan informasi kursus apa. Terus yang ketiga juga sama. Dan seterusnya. Coba perhatikan. Nah, kemudian silakan coba cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah sense share. Nah, kemudian tugas kalian berikutnya adalah perhatikan kembali selebaran yang ada di layar. Nah, kemudian yang harus kalian cari adalah pertama-tama itu ada A, B, dan C. Yang A itu menunjukkan hari dan waktu. Terus yang nomor B itu menunjukkan tempat atau basho. Ya, basho atau tempat lah. Nah, kemudian yang nomor C itu hiyo. Hiyo itu biaya ya. Jadi, silakan yang nomor satu itu misalkan hari dan jamnya itu kapan. Silakan dilingkari. Terus yang kemudian yang nomor B itu juga silakan tempatnya di mana. Informasi kursus yang nomor satu ini tempatnya di mana. Terus biayanya berapa. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat juga sama. Jadi, silakan perhatikan terlebih dahulu. Kemudian cari bagian hari dan waktu, terus tempat dan biaya. Nah, kemudian tugas kalian berikutnya adalah perhatikan kembali selebaran yang ada di layar. Nah, kemudian yang harus kalian cari adalah pertama-tama itu ada A, B, dan C. Yang A itu menunjukkan hari dan waktu. Terus yang nomor B itu menunjukkan tempat atau basho. Ya, basho atau tempat lah. Nah, kemudian yang nomor C itu hiyo. Hiyo itu biaya ya. Jadi, silakan yang nomor satu itu, misalkan hari dan jamnya itu kapan, silakan dilingkari. Terus yang kemudian yang nomor B itu juga silakan tempatnya di mana. Informasi kursus yang nomor satu ini tempatnya di mana, terus biayanya berapa. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat juga sama. Ya, silakan perhatikan terlebih dahulu. Kemudian cari bagian hari dan waktu, terus tempat dan biaya. Nah, kemudian silakan perhatikan kunci jawaban yang telah sinceser. Yang pertama, tentang informasi apa kita juga sudah tahu. Terus yang kedua, di hari apa dan jam-jam berapa ini dilakukan, itu juga kita sudah tahu. Terus yang nomor B, itu tentang basho atau tempat, kita juga sudah tahu. Terus yang nomor C, itu tentang hiyo atau biaya, juga kita sudah tahu. Semua juga sudah sentik, kasih tanda. Jadi, silakan cocokkan dengan jawaban kalian ya. Jadi, yang nomor dua juga sama, yang nomor tiga juga sama, dan nomor empat juga sama. Silakan dicek sendiri ya. Nah, kemudian, di slide sini kita akan masuk ungkapan baru atau pola kalimat baru. Nah, di sini sudah dituliskan, Aiki do'o yate mita indes ga. Jadi, mungkin berikutnya pola kalimat yang akan kita pelajari adalah, Nani nani te mita indes ga. Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu bertanya ke loket kantor administrasi wilayah, mengenai suatu kursus yang diminati serta memahami jawabannya. Nah, seperti apa penjelasannya, langsung saja masuk ke slide berikutnya. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan pola kalimat, di sini sensei ingin memberikan atau membekali kalian dengan kosa kata baru. Itu yang pertama ada, Sangkasuru. Itu artinya ikut serta atau berpartisipasi. Kurasu, kelas kursus ya. Terus ada, Hitsiyo na, perlu. Eto, Saisho. Awalnya, Saisho. Awalnya, Ato wa, setelah itu. Terus ada, Mada aite masuka. Mada aite masuka. Apakah masih ada tempat? Apakah masih kosong? Juga bisa diartikan seperti itu. Terus ada, Harau. Membayar. Harau. Terus ada, Shosho. Omachi kudasai. Itu sama artinya dengan, Sukoshi mati kudasai. Mohon menunggu sebentar. Mo'ipai desu. Sudah penuh. Mo'ipai desu. Sudah penuh. Nah, kemudian ada, Kyomi ga aru. Kemudian ada, Kyomi ga aru. Tertarik ya. Bisa diartikan tertarik. Terus ada, Soretomo atau. Soretomo atau. Terus ada, Kousu. Kursus atau program. Terus ada, Zembu. Zembu itu semua ya. Terus ada, Yoisuru. Yoisuru itu bisa diartikan, Menyediakan ya. Menyediakan. Yoisuru. Nah, Kemudian di slide ini, Saya akan mencoba menjelaskan pola kalimat, Kata kerja bentuk te, Mitain desu ga. Ya, Kata kerja bentuk te, Mitain desu ga. Nah, Kemudian, Mari kita perhatikan contoh berikut. Di sini sudah ada contoh, Yaitu, Aikido wo yate mitain desu ga. Aikido wo yate mitain desu ga. Nah, Di sini bisa diartikan, Saya ingin mencoba berlatih Aikido. Nah, Sebenarnya, Kalau kalian ingat, Sebenarnya kita sudah pernah belajar ini di bab 8 ya. Jadi, Kita sudah pernah mempelajari ungkapan kata kerja plus taen desu ga. Kata kerja plus taen desu ga. Nah, Pola ini digunakan untuk menyatakan harapan pembicara dan membuat lawan bicara melakukan sesuatu. Sedangkan pola kata kerja bentuk te, Plus mitain desu ga ini adalah ungkapan untuk menyampaikan harapan si pembicara yang ingin mencoba suatu hal baru yang pertama kali dan mengkonsultasikannya dengan lawan bicara. Nah, Pada contoh kalimat ini, Si pembicara menyampaikan harapan ingin mencoba berlatih Aikido yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Nah, Jadi, Kesimpulan sederhananya adalah pola kata kerja bentuk te mitain desu ga ini adalah digunakan ketika Anda ingin mencoba sesuatu. Atau mencoba melakukan sesuatu hal yang belum pernah kalian lakukan. Nah, Kemudian, Di slide ini tugas kalian adalah pertama-tama simaklah audio berikut. Kemudian, Di sini akan ada empat orang, Ya, Yang melihat informasi kursus dan bertanya kepada petugas mengenai kursus yang mereka minati. Nah, Tugas kalian di sini adalah apa yang mereka bicarakan, Berikanlah tanda checklist ya, Atau centang saja di dalam kotak yang sesuai ya, Di dalam kotak yang sesuai yang sudah ada di bawah ini. Pertama-tama, Perhatikan nani ni sui te ya, Pertama-tama nani ni sui te, Entah itu nanti ni honggo, Terus itu apa yang jadi pertanyaan atau apa yang dibahas, Apakah itu nanti itsunya, Apakah nanti itu harganya, Apakah itu nanti pakaian dan peralatannya, Dan sebagainya, Jadi silahkan dengarkan audionya satu persatu, Simak dengan baik, Dan silahkan centang sesuai dengan daya tangkap kalian. 1 Sumimaseen Hai Nihongo kyo shitsu ni sanka shita in desu ga, Itsu arimas ka? Nihongo kyo shitsu desu ne? Sui yobi no kyo shitsu to, Do yobi no kyo shitsu ga arimas Nanji kara desu ka? Sui yobi no yoyoku se bukara 8 the day Do yobi no yoyo shitsu ga arimas Nihongo kyo shitsu ga arimas Nihongo kyo shitsu ga ini desu 2 Sui emasen, Iki dou o yathe minitai nesu ga Ah, Iki dou kyo shitsu desu ne? Terima kasih telah menonton! 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 今日日本語を勉強したいんですがクラスはどうですか 週に何回ありますか 私のクラスは週に1回です 今度教室のチラシを持ってきましょうか ありがとうございます じゃあお願いします じゃあお願いします なぁ kemudian silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah sensei share なぁ kemudian selanjutnya di slice ini kita akan membahas topik baru atau ungkapan baru disini ada ko ko no toki suko shi bengkyo shimashita ko ko no toki suko shi bengkyo shimashita nah disini nanti harapannya kalian mampu menjawab wawancara sederhana mengenai harapan dan riwayat belajar sebelum mengikuti kursus bahasa jepang nah kemudian yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya bertanya balik ya atau balik bertanya atau kiki kaishi misalkan disini sudah ada contoh sumimasen bogo wa do yu imi desu ka bogo wa do yu imi desu ka maaf apa artinya bogo maaf apa artinya bogo sumimasen bogo wa do yu imi desu ka nah kemudian sensei akan menjelaskan beberapa pola kalimat yang bisa kita gunakan untuk balik bertanya atau kiki kaishi nah saya juga sudah dijelaskan ya yang pertama itu ada menggunakan pola nani nani wa do yu imi desu ka kemudian do yu imi desu ka nani nani wa do yu imi desu ka pertama-tama letakkanlah kosa kata atau kalimat sebelum do yu imi desu ka misalkan seperti yang di atas itu bogo wa do yu imi desu ka kemudian juga ada ohayo wa do yu imi desu ka kinyeng wa do yu imi desu ka atau kemudian contoh lain bisa juga menggunakan nani nani wa nang desu ka nah sama juga ini di depan wa ini bisa kita letakkan kalimat atau kosa kata yang ingin kita tanyakan misalkan disini juga bo go wa nang desu ka bisa juga kinyeng wa nang desu ka atau bisa juga kita gunakan tachirikin si wa nang desu ka dan sebagainya nah kemudian selanjutnya untuk memantapkan pemahaman kalian lihatlah contoh di bagian bawah ya disini ada re aiki do no do gi mo te imas ka aiki do no do gi mo te imas ka nah misalkan kalian tidak tahu do gi itu apa ya do gi bisa juga menggunakan seperti itu do gi atau do gi wa nang desu ka atau juga bisa menggunakan do gi wa do yu imi desu ka seperti itu nah kemudian kalian bicaranya akan menjelaskan do gi itu apa jadi aiki do no fuku desu aiki do no fuku desu atau do gi wa aiki do no fuku desu ya pakaian untuk pelatih aiki do nah kemudian selanjutnya di slide ini kita akan belajar tentang toki toki itu bisa diartikan saat ketika nah cara membuat kalimat dengan menggunakan pola kalimat toki itu disini sudah ada rumusnya yang pertama kalau dia kata benda ya kata benda no toki terus kalau dia adalah kata sifat na 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 toki ya misalkan kata sifat na itu ada na toki ya terus ada kata sifat i itu kata sifat i toki kata sifat i toki jadi tidak ada no atau tidak ada na lagi ya langsung saja kata sifat plus toki kemudian sebelum sensei menjelaskan lebih lanjut lagi silahkan lihat contoh disini ada koko no toki tsukoshi nihongo bingkyo shimasta koko no toki tsukoshi nihongo bingkyo shimasta nah disini koko ini kan kata benda ya makanya dia ditambahkan no toki ya jadi saya pernah sedikit belajar bahasa Jepang saat SMA atau ketika saya masih SMA seperti itu nah kemudian selanjutnya perlu kalian ketahui bahwa ungkapan ini digunakan untuk menyatakan kapan hal yang disebutkan di belakang kalimat terjadi pada contoh di atas ditunjukkan bahwa pembicara belajar bahasa Jepang ketika masih duduk di bangku SMA nah kemudian sensei ingin memberikan kalian tambahan ya karena disini contohnya kebetulan hanya ketika toki ini bersama dengan kata benda ya kata benda no toki nah kemudian kalau dia bersama dengan kata sifat na dia akan menjadi kata sifat na toki jadi na nya tidak hilang ya langsung saja shizu kana toki atau yu me na toki dan sebagainya nah kemudian kalau dia bersama dengan kata sifat i kalau toki ini bersamaan dengan kata sifat i dia akan dia akan menjadi langsung saja tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi langsung saja kata sifat i plus toki maka dia akan menjadi samishi toki samishi toki koishi toki dan sebagainya nah kemudian untuk memantapkan pemahaman kalian silakan lihat contoh atau re di bagian bawah ya pertama-tama ketika toki ini bersama dengan kata benda maka dia akan menjadi kaimono no toki omise no hito to nihongo de hanashimasu jadi artinya adalah saya berbicara dalam bahasa Jepang dengan pegawai toko ketika berbelanja atau saat berbelanja nah kemudian ketika toki ini bersama dengan kata sifat na maka dia akan menjadi himano toki nihongo no drama wo mimasu jadi saya menonton drama Jepang saat ada waktu senggang atau saat senggang nah kemudian yang terakhir ketika toki ini bersama dengan kata sifat i maka dia akan menjadi wakai toki iroiro na kuni no kotoba wo narai mashita jadi artinya adalah saya belajar berbagai bahasa asing ketika masih muda nah kemudian di slide sini sensei ingin mengajak kalian untuk mempraktekan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari tadi pertama-tama silahkan lihat teks atau naskah yang ada pada layar kalian kemudian simaklah audio yang akan saya putarkan kemudian selanjutnya simaklah nah kemudian selanjutnya silahkan diulangi sesuai dengan audionya sambil melihat teks atau naskah yang sudah ada di layar terima kasih atas 会社の人と少し話します あと時々テレビを見ます ここではどんなことを勉強したいですか 会話を勉強したいです お名前は プイです お国は タイです 母語は何ですか タイ語です 英語ができますか 少しできます 日本語は前にどこで勉強しましたか 日本語学校で半年勉強しました どんな時日本語を使いますか 仕事の時会社の人と少し話します あと時々テレビを見ます ここではどんなことを勉強したいですか 会話を勉強したいです 次の動画をお勉強したいです urutkan pertanyaan daripada Iwamotoさん お名前は プイです プイさん お国は タイです ボゴは すみません ボゴはどういう意味ですか 母語は子供の時からいつも使っている言葉です マザータングです ああ タイ語です 英語はできますか 少しできます そうですか 日本語は前にどこで勉強しましたか 高校の時少し勉強しました それから国の日本語学校で半年勉強しました どんな時日本語を使いますか 仕事の時会社の人と少し話します あと時々テレビを見ます ここではどんなことを勉強したいですか もっと会話を勉強したいです 日本人とたくさん話したいです 日本人の友達が欲しいです そうですか わかりました 次の動画でお会いしましょう Silahkan dengarkan dan amati Naskah ini dengan seksama Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton